Ustaz Abdul Suman minum apa? Teh manis? Enggak ada minum suplemen? Enggak ada Pak Dokter. Jangan minum Ustaz! Nanti kalau Ustaz minum suplemen, bersemangat, sehat! Tapi nanti buah pinggang Ustaz cepat rusak falsa. Alhamdulillah. Jadi yang buat buat sehat ini apa? Ustaz pakai jean. Enggak! Ustaz dibantungi belorong, sudel bolong, sustel nge-sodrakula. Yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Bukan bahasa-bahasa. Tapi ini janji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Soleh dan soh. Inilah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yang seluna kitab Allah. Yang dibacakan ayat-ayat Allah. Yang dikaji adalah hadis-hadis Rasulullah. Pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka empat balasan Allah. Diturunkan Allah ketenangan di dalam hati. Masyid bikimur rahmah. Melayu kawin dan dua sunnah. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal. Kenapa Ustaz sudah melihat jam dua kali? Soalnya saya melihat di sana sudah jam satu malam. Abdul Somad tetap dengan kode etik. Apa yang perlu kita siapkan dalam rangka. Menyambut bulan yang suci. Di hari yang suci. Maka sebelum sholat kita mensucikan diri. Namanya wui. Badan yang kotor mandi. Dosa-dosa kepada jiran tetangga. Minta maaf. Makanya orang mau berangkat haji. Berangkat umroh. Undang semua tetangga. Kasih makan. Kasih minum. Setelah itu baru kata sama rumah. Saya akan berangkat ke tenang suci. Kalau nanti ada kebaikan. Bercabang-cabang keberkahan. Maka menunggu menanti masuknya Ramadhan. Kita sucikan diri dengan bertau. Taubat. Taubat. Minta ampun kepada Allah SWT. Semua manusia anak cucu keturunan Adam ini. Silap. Salah. Dosa. Kalau ada orang mengatakan. Saya gak punya salah. Saya gak punya silap. Saya gak punya dosa. Saat itu dia sedang silap. Salah dan dosa. Maka saya sebagai hamba Allah. Walaupun saya pertama kali datang ke masjid ini. Betul? Tapi saya yakin bapak dan ibu sudah selalu tersinggung mendengar kata-kata saya. Dimana? www.youtube.com Maka saya Abdul Somad. Manusia yang penuh. Kamu sudah minta maaf kepada tetanggamu. Nanti. Insya Allah halal bihalal. Besok pagi. Matahari terbit. Dia tenggelam. Maka jangan. Aku jangan sombong. Minta maaf. Ada pun orang lain. Sebelum kita tidur malam. Kita sudah memaafkan jiran, tetangga, kawan, sahabat, andai tolan, sekanto. Satu pekerjaan. Siapkah kita memaafkan orang lain? Semoga. Yang mau memaafkan Alhamdulillah. Yang tidak mau memaafkan. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya. Insya Allah. Amin. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawbat nasuhah. Kepada manusia. Minta maaf. Barulah kita bersik masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara bertawbat? Mamin muslimin yuzni muzabat. Kalau ada orang yang silam, khilam, salah, buat dosa. Summa ya tatahar. Yang paling bagus mandi. Mandinya niatnya apa? Mandi ta'ubat. Mandi ta'ubat itu gimana? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustaz? Ini ada orang nanya mandi wajib gimana? Anaknya udah lima. Mandi. Yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Mandi wajib basak dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gak boleh ada yang tidak kena sama sekali. Saya gak boleh kena air Pak Ustaz. Dokter pribadi saya ngasih tau. Jangan kena air. Kalau kena air, mati. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Agama ini ad-binu yusrun. Agama ini mudah. Allah tidak ingin kita sulit dan susah. Bagi yang bisa mandi. Yang gak bisa mandi tayang. Ambil debu tanah. Cium jangan sampai ada bau kencing. Lalu kemudian tepuk ke tangan. Usap kepala. Tepuk ke tangan. Usap ke tangan. Buka cincin jam. Gelang rangtai ting. Sampai ke siku. Setelah itu kemudian. Salat sunnat tawbat. Usalli sunnat tawbat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini Pak Ustaz bingung saya ayatnya apa. Kok bingung orang apalannya cuma tiga. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pagi? Boleh. Siang? Bagus. Malam? Saya biasanya kalau bangun malam. Pertama, sholat sunnat wudhu. Habis sholat sunnat wudhu, sholat sunnat tawbat. Boleh tiap malam Pak Ustaz? Boleh. Habis sholat sunnat tawbat, Baru sholat sunnat tahajud. Habis itu baru sholat sunnat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Jangan minta ke Dukun. Dukun saja lapor ke polisi. Jangan minta ke setan. Mintanya kepada Allah. Iyaka na'budu. Wa iyaka na'sta'ir. Setelah mandi bersih kudu, sholat sunnat tawbat. Sumbha yastaghfirullah minta ampun kepada Allah. Paling pendek. Astaghfirullah. Agak panjang. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang. Astaghfirullahalazim. Al-ladhila ilaha illahu al-ayyul qayyum wa'atuhu ilaih. Yang lebih panjang. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa'atika masyata'atu wa'atuhu bika min syarima sonatu. Abu lakabini amatika aliyah wa'abuhu biza'n bifakfindi. Fa'innahu layakfirutuh nubah indah anta. Nggak hafal Pak Ustaz. Cari di Google. Gimana cara nulisnya? www.google.com Tulis Sayyidul Istighfar. Enter. Ada gambar image. Langsung print. Tempel di tempat yang paling sering diingat. Jadikan wallpaper, laptop, komputer, handphone. Setiap buka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita insyaAllah. Kalau ada tablik akbar, isra' mi'rat, menyambut ramadhan, mensucikan hati, istighfar kubra, muhasabah. Hadir atau nggak hadir? Hadir! Datang atau nggak datang? Datang! Karena kalau kita rame-rame, itu semangatnya beda. Kalau sendirian mungkin kita susah nangis. Kalau sendirian kurang bersemangat. Ini ada ruhnya, ada jiwanya, ada kolbunya. Ini bukan sekedar sarang. Ini bukan sekedar kulit, daging, bulu, kuku. Kalau manusia ini hanya sekedar daging, kulit, bulu, kuku. Sama dengan kambing. Manusia ini ada ruhnya. Ruhnya itu titipan Allah. Mereka ini bertasbih, bertakbir, bertakbir. Ada orang-orang soleh. Ada orang-orang yang suci batinnya. Maka kebersamaan ini menyebabkan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya. Saya malam ini masih sehat. Bukan karena minum suplemen. Karena saya dilarang sama dokter. Ustaz Abdul Somad minum apa? Teh manis. Nggak ada minum suplemen. Nggak ada apa dokter? Jangan minum, Ustaz. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, bersemangat, sehat. Tapi nanti buah pinggang Ustaz cepat rusak-rusak. Alhamdulillah. Jadi yang buat buat sehat ini apa? Ustaz pakai jean. Nggak. Ustaz dibantungi belorong, sundil, bolong, susternya, sederah pula. Nggak ada. Lalu apa yang buat sehat? Yang membuat sehat adalah doa jamaah ini semua. Tadi sebelum kemari, saya mampir silaturahim ke rumah Pak Hari. Putranya, anaknya, nanya. Pertanyaannya unik, aneh. Apa perasaan Ustaz Somad melihat jamaah yang ramai? Apa ya? Perasaan saya disambungkan. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya memandang ke depan. Sendal saya mana? Tinggal di mobil. Tak pun hilang. Saya memandang ke atas. Ibu-ibu semua kameranya nyala. Saya lambaikan. Apa perasaan dalam hati Ustaz Somad? Apakah Ustaz bahagia? Apakah Ustaz senang? Apakah Ustaz bangga? Apakah Ustaz sombong? Perasaan dalam hati saya satu. Sedih. Loh? Kok Ustaz sedih? Apa yang Ustaz sedihkan? Yang ku sedihkan adalah aku bicara di depan orang banyak. Disangka manusia aku hebat. Padahal amalku rusak karena ria. Karena aku ditonton oleh viewer, follower, dan subscriber. Aku mengatakan mari sucikan hati. Bersihkan hati. Ternyata jamaah yang ada di pojok, di sudut sana. Yang bukan siapa-sapa. Bukan profesor, dokter, bukan ulama. Tapi hatinya jauh lebih bersih daripada aku. Betul? Kok betul? Ada yang teraniaya. Kakinya terinjak. Tangannya sudah mengulur rusak laman. Kecil badannya pendek. Terselip di ulur tangan. Tangan saya dah mau sampai. Langsung panitiam. Gak boleh. Bagaimana kalau dia menonton aku nanti di hadapan Allah? Bagaimana kalau dia menghalangi isap? Ya Allah. Aku datang cepat ke masjid. Tapi tidak bisa jumpa Ustaz Soma. Aku cuma mau selfie Ustaz. Tapi saya yakin dan percaya. Kesedihan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Karena jamaah semua orang baik hatinya lembut. Memaafkan dan mendoakan Ustaz Abdul Soma. Begitu cara saya merayu jamaah. Boleh jadi aku masuk surga bukan karena puasa sunnahku. Aku masuk surga bukan karena ceramahku. Aku masuk surga bukan karena zikirku. Tapi karena tetesan doa mereka di tengah malam. Ya Allah gemukkan Ustaz Soma. Ya Allah maafkan Ustaz Soma. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya tausiyah di Jakarta. Tahu-tahu subuh. Subuh. Jamaah nanya. Ustaz saya mau nanya. Ya silahkan. Saya melihat Ustaz dalam mimpi. Terus. Dalam mimpi itu Ustaz duduk bersama Abim Umar bin Hafiz. Apa artinya Ustaz? Kata ulama Ibn Sirir. Kalau kita mimpi ketemu ulama. Berarti kita satu manhaj dengan ulama itu. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Itu jawaban saya. Berarti kita insya Allah pencinta abaif. Pencinta zurian Rasulullah. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Imam Abu Asan al-Ash'ari. Fikirnya bermasab Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Tasawabnya sunni Imam Muhammad Abu Amid al-Ghazali. Berarti kita satu manhaj. Satu jalan. Maka kita ketemu dalam mimpi. Setelah seminggu apa yang terjadi. Ternyata mimpi jamaah itu terwujud. Saya benar-benar satu majlis di masjid Istiqlal. Jamaah yang melihat itu dalam mimpi. Saya tidak mimpi sama sekali. Saya tidak pernah berharap. Tidak pernah berboha. Hanya dalam lugu hati yang paling kecil. Rupanya doa jamaah dikabulkan Allah SWT. Maka jangan zolimi orang. Jangan aniaya orang. Jangan nilai orang dari bajunya. Jangan kecilkan orang dari statusnya. Boleh jadi dia jauh lebih mulia di hadapan Allah SWT. Nampaknya malam ini Abdul Somad dikasih pentas. Dikasih karpet. Dikasih bunga-bunga. Tolong panitia selesai acara. Pulangkan pada yang punya. Dikasih meja. Lengkap dengan kamera. Tapi yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling takut kepada Allah SWT. Ini yang hadir malam ini insya Allah. Hadir. Mohon maaf. Apakah ini ada pembagian sepako? Tidak ada. Ada pembagian kartu sehat? Tidak ada. Ada pembagian baju? Tidak ada. Semua ini datang karena lillahi. Bertobat kepada Allah. Uang banyak. Pergi ke Maka. Naik travel bintang lima. Hotelnya luar biasa. Menangis di pintu Kaabah. Maafkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Tidak bisa. Menangis di taman Rauh. Maafkan dosaku kepada suamiku ya Allah. Bisa? Tidak bisa. Makanya kalau di kampung kadang selamatan menyambut bulan suci Ramadan. Dulu saya waktu masih di Pondok. Itu seminggu jelang Ramadan. Undangan makan malam, undangan makan siang, undangan pas Ramadan. Tidak ada undangan makan siang. Kenapa? Karena jamaah semuanya mau nyambut Ramadan. Ngundang tetangga. Ngundang ustaz. Minta maaf. Mensucikan diri. Mensucikan hati. Mensucikan pikiran. Mensucikan hubungan. Silaturahim yang terputus menjadi tersambung. Maka dengan acara kita malam ini. Mudah-mudahan yang selama ini. Silaturahim terputus tersambung kembali. InsyaAllah. Yang selama ini kalau ke masjid. Masjidnya satu. Qiblatnya satu. Khotibnya satu. Imamnya satu. Tapi masuk masjid seperti Tom and Jim. Kalau masuk masjid yang dilihat. Bukan imamnya. Bukan khotibnya. Musuh saya di mana? Oh dia di sana. Saya di sini. Judul lagunya. Kau di sana. Aku di sini. Imamnya sama saja. Tapi setelah malam ini. Semuanya berdamai. Semuanya mensucikan hati. Hablum minallah. Sudah diperbaiki dengan taubat. Hablum minanas. Sudah diperbaiki dengan silaturahim. Dan saling memaafkan. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan semua jamaah, jiran, tetangga, wasyarakat, satu komplek, satu lingkungan ini semua? Terserah. Mau jawab silahkan. Gak jawab gak apa-apa. Yang penting saya kalau ditanya Allah nanti. Sudah kau ajak mereka memaafkan? Sudah ya Allah. Mereka mau maafkan? Gak tahu ya Allah. Karena hubungan hati masing-masing. Saya Pak Ustadz nyambut Ramadan ini Alhamdulillah. Taubatnya sudah. Tetangga depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sudah. Loh. Kok ada tetangga atas, bawah? Saya tinggal di apartemen Pak Ustadz. Lantai 40. 39 ke bawah. Ada lagi 50 ke atas. Saya sudah minta maaf semua Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ada orang yang datang nanti hari kiamat. Solatnya banyak. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kabliya, ba'diya, jum'at, hajur, witir, duha, israq, ababir, tarawih, witir, tasbih. Banyak solatnya. Zakat mal, zakat mitra, zakat madu, zakat atas, zakat rikas. Zakat rikas. Sonakoh, bangun masjid, infah, anak yatir, fakir, miskin, dan duhafah. Wasi amir. Wasa Senin, Kamis. Wasa Ayamul Baid. Wasa Nabi Daun. Wasanya banyak. Sedekahnya banyak. Tapi ternyata. Lidaknya kasar cacimaki si fulan. Sumpah serapah. Kalau dia ngomong. Bukan cuma satu hewan yang keluar dari mulutnya. Kebuan binatang. Jangan batalkan perbuatan baikmu. Dengan menyakiti hati orang. Ini saya sudah ngomong 30 menit. Saya yakin banyak yang sakit hati. Saya ngomong tentang dendam kesumat. Yang dendam sakit hati. Saya ngomong tentang silaturahim. Yang mutus tali silaturahim sakit hati. Saya ngomong tentang zina. Yang hobi zina sakit hati. Saya ngomong LGBT. Yang bencong sakit hati. Saya tidak peduli. Selama saya tidak nyindir. Yang saya sampaikan ayat Allah. Yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Saya lebih takut marah Allah. Daripada marahnya manusia. Seluruh manusia marah ke Abdul Sohman. Silakan. Tidak boleh datang ceramah. Tidak apa-apa. Tidak boleh ngomong di Instagram. Saya buat yang baru. Tapi kalau Allah marah. Apakah kita bisa ganti Allah yang baru? Tidak berbilang. Hanya satu. Yang mau dicari ini. Ridho Allah. Apa? Ridho manusia. Ridho Allah. Ustaz Abdul Sohman. Tidak boleh ngomong keras-keras begitu. Ngomong itu harus lemah lembut. Saya ngomong tidak keras. Sound systemnya bagus. Ini masjid. Masya Allah. Tabarakallah. Ustaz Abdul Sohman. Ini memang masjid. Jalannya tidak jalan raya. Gang. Tapi besar. Sanggup menampung 2.000 orang. Kata Pak Ali. Betul juga. Masya Allah. Saya yakin dan percaya. Semua orang yang masuk ke masjid ini. Berbecah kagum. Seperti melihat kucing anggora. Ada TV-nya. Walaupun satu mati. Atapnya tinggi. Sehingga udara tidak pengaf. Ini atap tinggi. Ini luar biasa. Tanti ukirannya. Tapi kalau besar sholat. Baru saya faham. Mengapa kita sholat itu. Mata kita disuruh melihat tempat. Tempat sucu. Kenapa? Karena kalau sampai melihat. Oh bagus masjid ini. Antik masjid ini ya. Itulah kenapa sholat. Apalagi di majid kita yang cantik. Tidak boleh sholat. Tidak ada ke atas. Oh kubahnya masjid. Wah. Tapi biar dimulihakan Allah SWT. Mudah-mudahan semua yang berwakaf untuk masjid ini. Kalau masih hidup. Hidupnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia. Kuburnya lapang. Mengalir. Sampai hari kiamat. Insya Allah. Saya tidak ikut bangun masjid. Tidak usah ngomong. Malu. Yang tidak ikut bangun masjid. Masih ada satu kesempatan. Makmurkan masjid. Dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Saya tidak perlu lagi ngajak masjid. Jamaah. Mari sholat ke masjid. Tidak perlu. Kenapa? Jamaah. Melimpah ruang. Yang di luar bagaimana? Lihat usah somat. Ada layarnya. Saya angkat tangan. Yang di sana ikut. Jamaah yang dimulikan Allah SWT. Pertama. Minta ampun kepada Allah. Sholat sunat taubat. Yang kedua. Minta maaf kepada manusia. Dengan silatur rahim. Yang ketiga. Siapkan uang belanja. Loh. Ulan kuasa kita kan tidak makan. Pak Ustaz. Untuk apa? Siapkan uang belanja. Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan tidak ada. Berbagi buka pua. Ibu. Bapak. Anak dua. Ada satu puan akan. Ada satu orang yang membantu. Menolong. Melapangkan. Memudahkan. Saya di rumah cuma enam orang. Pak Ustaz. Masa. Untuk sepuluh orang. Loh. Yang empat lagi siapa? Bagikan fakir miskin yatim du'afat. Bersedekatnya. Tiga puluh menit sebelum azan maghrib. Kalau kolak itu enak di leher kita. Kalau cendol itu nyaman di purut kita. Maka begitu juga. Di jam yang sama. Saat ku mandak azan maghrib. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma laka surdu wa bika amantu wa ala riztika aftartu birahmatika ya alhamarrohim. Alhamdulillah maha. Kuasa kita hari ini. Masya Allah. Pak Ustaz. Iya. Itu waktu. Pak Ustaz. Kita di Jakarta masih dua jam lagi. Astagfirullah. Batal kuasanya pak. Batal kuasanya bu. Maka mesti hati-hati betul. Ini jam yang ada di handphone. Mesti betul di setel. Alhamdulillah handphonenya cerdas semua. Karena nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya handphone yang bodoh. Bapak Ibu Alibu Alia kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat bulan suci Ramadhan. Empat tahun Abdul Somad di Mesir. Empat kali Ramadhan. 98, 99, 2000, 2001. 99, 2000, 2001, 2002. Empat Ramadhan di Mesir. Enggak pernah masak buka kuasa. Loh. Kok bisa? Orang Mesir enggak kaya seperti Saudi Arabia bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lama. Di stasiun bis. Dekat rumah sakit. Di depan sekolah. Mereka bangun tenda. Kemah. Mereka tulis di atas. Maidatur Rahman. Meja makan Tuhan. Loh. Tuhan kan enggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan. Karena makanan enggak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka kuasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang. Kursi panjang. Pakai tenda. Jam 6. Sudah duduk semua. Lihat kanan kiri. Anak Indonesia semua. Langsung makan kurma. Satu butir. Tiga butir. Lima butir. Tujuh butir. Sunnah yang ganjir. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya sudah kenyang tadi. Tiga. Tiga butir. Tiga kardus Pak Ustaz. Habis itu. Lalu kemudian satu teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi. Rasanya semua danau. Semua sungai. Semua laut. Ditumpahkan. Enggak akan selesai haus. Ternyata dua tiga teguh. Hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih. Cendol, sirup, merah, putih, ungu, oran, kuning, hijau. Iya ya mayamu bazir. Besok gak diulang lagi. Besok jam lima. Hidup sepeda motor. Mau kemana mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti manu. Bapak ibu ingat apa lupa? Jangan kan bapak ibu. Saya aja lupa. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Siapa tadi malam yang tampilkan bak? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Aduh aku lupa. Kira-kira Ustaz Somad ingat gak ya? Aku pun lupa. Lalu yang ingat gak lupa itu siapa? Ustaz Abdul Somad official subscribe, like, share, Itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus. Betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk menurut kita. Makanan ini enaknya cuma sejengkal, Pak. Enaknya cuma disini. Manis, asam, asin. Rasanya rame. Seperti hubungan kita. Ini cuma ditenguruhkan. Ketika sudah sampai disini gak ada bedanya lagi. Makan nikmati makanan. Tapi makanan itu dalam Islam. Liyuqima sulbahu. Untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat taraweh tulang belakang gak bisa tegak. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau tegak. Ustaz somat ini iyalah. Ustaz somat ini makannya dikit. Saya kurus ini bukan karena dikit makan. Saya hitung hari ini berapa kali makan ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jadi ustaz dikit makan. Saya bukan dikit makan. Dikit-dikit makan. Terus kenapa usah kurus? Usah gak makan. Ini bukan kurus. Ini bukan daya. Ini bukan dia. Ini takdir. Bapak silahkan makan. Ibu silahkan makan. Tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang. Supaya nanti bisa sholat tara. Sholat taraweh. Makan. Kudu. Makanlah. Wasrabu. Minumlah. Walatusrifuhu. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innal ubat dirina kanu ikhwanas syaitin. Orang yang berlebih-lebihan itu saudara. Bukan saya ngomong. Saudara setan. Jadi kalau ada orang makan sana makan sini. Makan sana makan sini lebih. Setan manggil dia. Hai bro. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagi makanan. Manfaat para sa'iman. Siapa yang memberikan makanan buka puasa. Untuk orang yang berpuasa. Dia dapat pahala. Seperti orang yang berpuas. Di Maroko. Saya tinggal di asrama. Pulang dari kampus. Melihat satu drum. Tahu drum. Pusat. Tinggi dua meter. Di depan musola di asrama saya. Saya tanya. Ini drum apa? Katanya. Ini drum harira. Harira itu apa? Bubur makanan orang Maroko. Yang dibagi satu asrama. Begitu mereka bersedekah. Maroko bersedekah halira. Mesir bersedekah. Ma'idat Rahman. Indonesia. Jangan tanya. Banyak sedekah. Untuk buka puasa. Betul? Jangan sampai anak yatim. Fakir miskin. Dua fa. Dapat kiriman. Kolak. Nasi. Uduk. Jam sebelas malam. Pergi antar sana. Daripada basi. Dimakan sama anak yatim. Asrama. Makan aja nak. Sedekah. Dimakan jam sebelas. Jam dua belas. Ninggal. Tahu kakakmu siapa penusta agama? Menyanyiakan anak yatim. Maka saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Tujuannya apa? Ada saudara kita yang sulit kerja. Tua rentak. Tidak bertenaga. Kena penyakit 6L. Lemah letih. Lesulet. Toiloyulunglai. Maka kita bagi zakat melalui badan amil zakat nasional. InsyaAllah di bulan Ramadan. Mereka tetap bisa puasa dengan kita. Laisamil mu'mir. Tidak diakui sebagai orang mu'mir. Siapa itu? Yabitu syapa'ana. Tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jai'an. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Lapar. Tapi dia tidak pernah mau tahu. Iman itu bukan diukur hanya dengan jubahmu. Dengan sorbanmu. Iman diukur bukan dengan bajumu. Dengan sujudmu. Tapi iman diukur dengan perasaan. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yuminu a'adukuh. Kamu tidak beriman. Hatta yu'ibbali naksih. Sampai kau sayang kepada saudaraku. Mayu'ibbuli naksih. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan menyambut Ramadan ini menggugah perasaan kita. Tetangga kita itu berapa orang? Empat puluh rumah ke depan. Empat puluh rumah ke belakang. Empat puluh rumah ke kanan. Empat puluh rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang gak makan. Jangan sampai ada yang gak bisa sahur. Jangan sampai ada yang gak buka kuasa. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Allah gak tanya kamu haji berapa kali. Kamu umrah berapa kali. Tapi yang ditanya adalah orang yang berada di sekitar kita. Siap kita jaga tetangga kawan sahabat kita? InsyaAllah. Tapi kalau sudah berbagi, jangan aku, jangan sombong. Kamu, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena beras dari saya, kalau bukan karena kain dari saya, sudah lama kamu mati kelaparan, kedinginan. Jangan sombong saudaraku. Karena yang ada ini semua adalah titipan dari Allah. Kok titipan Pak Erwik? Titipan Allah. Maka katakan Maha Suci Allah. Bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Kamu suci. Aku banyak kotor. Hatiku kotor. Mulutku kotor. Bajuku kotor. Lambutku kotor. Otakku kotor. Engkau layah dipuji. Dimuliakan. Diormati. Yang dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kamu hebat. Kamu besar. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Akbar. Kamu bertenaga. Kamu berkuasa. Kamu berharta. Saya gak punya apa-apa. La hawla. Wa la buwata. Inilah billah. Ini diucapkan setelah sedekah. Bukan sebelum. Jangan nanti panitia datang mau nanya. Warga berapa mampu untuk bantu tenaga jamaah kita yang fakir miskin. Doa pak buka bersama. Mau ngasih berapa? La hawla wa la buwata illallah. La hawla wa la buwata illallah. Itu setelah beri. Setelah ngasih. Dipuji orang. Kamu hebat. Sumbanganmu banyak. Kamu kaya. Kamu pejabat. Katakan. La hawla wa la buwata illallah. Ini semua punya Allah. Dititipkan kepada aku. Untuk menguji aku. Sudara kita yang miskin. Yang susahnya melarang. Itu diuji dengan kemiskinannya. Dan dia sabar. Kita diuji dengan jabatan. Diuji dengan kekuasaan. Diuji dengan harta. Kita tidak sabar. Kita pelit. Bin bakhil. Bin medit. Bin kikir. Bin. Apa lagi? Ya Allah. Selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini semua. Ya Allah. Amin. Ampun kepada Allah. Tau, Pak. Maaf kepada manusia. Sila kur'aim. Lebihkan uang belanja. Untuk buka bersama. Alhamdulillah. Anak-anak muda pakai motor. Bangun jam 3. Bagi nasi kotak di pinggir jalan. Apa namanya? Saur. Off road. Saur on the road. Kalau Saur off road 4x4. Naik ke gulung. Saur on the road. Masya Allah. Anak-anak muda bagi. Bagi-bagi semua. Selesai. Habis bagi. Tidur. Dan gak sholat. Subuh gak puasa. Pas ditanya. Kamu gak puasa. Siapa yang memberikan buka puasa. Pahalanya sama seperti orang yang puasa. Maka saya gak perlu puasa lagi. Ini nama alirannya. Aliran ngawuriyah. Ini orang yang sesat dan menyesatkan. Tetap puasa. Tetap sahur. Tetap berbagi. Anak-anak muda malam ini. Yang mestinya nongkrong di pinggir jalan. Koko-koko. Naik motor. Malam ini mereka berkumpul bersama. Inilah anak muda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ust. Agus Awan ini sedang merayu membahagiakan kita. Gak begitu, babe. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Saba'atun yudhilluhumullah. Tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah. Sebut anak muda. Anak muda. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang mendapatkan naungan Allah. Kenapa anak muda, Pak Ustaz? Kenapa bukan orang tua? Orang tua ke masjid memang wajar. Karena malaikat maun gak lama lagi datang. Tapi anak muda. Naksunya bergelora. Pacarnya sudah menunggu. Lagi sedang. Apa namanya? Lagi semangat-semangatnya. Tapi dia tetap ke masjid. Bro, jadi kita mabuk. Aku ke masjid. Jadi kita sakau. Masjid lebih utama. Jadi kita pacaran. Masjid. Ayo kita duga. Masjid. Gue yang bayar. Oke. Allahumma aslih sebab al-muslimin. Tolong jaga anak-anak muda kami. Ya Allah. Kalau mau melihat anak muda. Melihat Indonesia. Melihat NKRI. Bagaimana Nusantara. 20 tahun akan datang. Lihatlah wajah-wajah anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda cinta masjid. Anak muda cinta haba'i. Anak muda cinta ulama. Anak muda cinta pengajian. Mereka akan menjadi tentara. Tentara. Yang menghidupkan masjid. Allahuakbar. Mereka akan jadi pengacara. Pengacara. Yang cinta masjid. Allahuakbar. Siap tega masjid. Siap tega haba'i. Siap tega ulama. Siap tega NKRI. TAKBIR. Dari suara takbirnya anak muda. Saya pernah coba takbir itu. Waktu ceramah di Panti Jompo. Gak kuat. TAKBIR. Allahuakbar. Ustaz. Kami ini memang sudah tua. Tapi kami bersemangat. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah. Anak-anak muda. Yang terjebak di tubuh orang tua. Allahuakbar. Bukannya takbirnya kuat. Kenapa usah bertakbir? Takbir itu musir setan. Makanya kalau sendirian di rumah ketakutan. Allahuakbar. Lewat di suatu jalan ketakutan. Allahuakbar. Khotib naik ke atas mimbar. Khotib ada kawan ngangkuk. Allahuakbar. Kalau setannya pindah. Teman sebelah teriak. Dua-dua. Allahuakbar. Kenapa yang diberiakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat. Setelah. Berbuka. Maka jangan sampai tinggal sholat tara. Tarawin. Dua puluh raka'an. Imamnya Uba'i bin Ka'af. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ni'matil bid'atu hadihi. Tiga raka'an twitter. Dua puluh tiga raka'an. Satu juz. Mereka tidak sanggup. Seperti yang dilakukan Nabi. Sampai gimana? Sampai bengkak kakinya. Maka dipendekkan. Ayatnya. Ditambah raka'annya. Pada bahasa Umar bin Abdul Aziz. Bacaannya dipendekkan lagi. Raka'annya ditambah jadi tiga puluh enam. Dan witirnya tiga. Tiga puluh sembilan raka'an. Makanya kata ulama. Sehat ya safar. Mufti Al-Azhar Mesir. Taraweeh itu. Kalau ayatnya panjang. Raka'annya dikit. Kalau ayatnya pendek. Raka'annya banyak. Banyak. Itu keedah taraweeh. Saya ulang. Kalau ayatnya panjang. Raka'annya dikit. Kalau ayatnya pendek. Raka'annya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas. Dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek. Raka'annya dikit. Dapat buat banyak. Jangan sampai tidak ada tumah minahnya. Jangan sampai tidak ada makharijul hurufnya. Saya mau batih satu nafas. Nah apa-apa. Tapi tetap ada makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malik. Yawmiddini. Iyaka na'budu. Iyaka nasma'in. Udina surat. Ustaqim. Surat. Lelina an'amta'alayhim. Wa al-kabubi'alayhim. Wa al-kabubi'alayhim. Wa al-kabubi'alayhim. Masih ada. Jangan sampai sebut tidak pengegorengan palsu. Wa al-kabubi'alayhim. Ayo. Allahu akbar. Sami'allahu liman muhamidah. Allahu akbar. Karena Nabi mengatakan. Irji'i la salatika fa'inna kalam tusalli. Ulangi salatmu. Karena engkau belum salat. Ulangi salatmu. Karena engkau belum salat. Ulangi salatmu. Tiga kali. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada tumahni. Mesti ada tumahni. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat duduk istirahat. Orang maka keliling tawak. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Itulah dalil. Boleh bertasbih. Di selasa latara. Subhanal malikin rahbud. Subhanal malikin. Memang lupa. Subhanal malikin rahimin ladi. La yala wa la yabut wa la yafutu abada. Subhu'u. Kudus Rabbuna. Subhanal malikin rahimin ladi. Subhanal malikin rahimin ladi. Apa itu. Apa itu. Makanya. Alhamdulillah. Kita punya kiai. Kita punya ustaz. Masih ada waktu untuk menuliskannya di kertas. Di laminati. Supaya gak basah. Kena keringat. Tintanya gak luntut. Dibaca. Ditempel. Subhanal malikin rahimin. Solawat itu jangan membentak-bentak. Subhanal malikin rahimin ladi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanal malikin. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Mawla ya sabi. Uya salim. Abad ala habi. Bika khayri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. belum pernah saya dengar selawat marah-marah selawat kita itu dibawa oleh malaikat ke Nabi Muhammad selawat kamu dibawa ke Nabi Ustaz Soma, iya, tolong dengarkan selawat ini Ustaz Soma, mana? ini rekamannya, coba dengar tapi coba tolong selawat itu Ustaz Soma, coba dengarkan selawat ini Ustaz Soma, dari mana? dari masjid kita Ustaz Soma, coba dengarkan selawat itu merayu Rasulullah supaya kita mendapatkan syafahannya sesuaikanlah iramanya, sesuaikanlah intonasinya kenapa mesti dengan suara keras? suara keras untuk membangkitkan jamaah ini perut sudah kenyang, kolak sudah masuk tiga mangkok ikan bakar sudah berantem sama kambing di dalam ini kalau selawatnya tidak kuat Allah Masya Allah, hujan lebat turun rahmat dan marokah selesai solat tarawih dilanjutkan dengan salu salat tarawih dilanjutkan salasaraka'atin asalikul Allah tidak boleh tidak boleh pakai komando-komando langsung saja tarawih langsung witil tidak pakai komando-komando kalau tidak pakai komando makmumnya tidak semua ingat besti akhirnya waktu Imam Mu'agat Takbiratul Iram makmumnya tidak tahu dia nanya sebelah sudah witil, tidak tahu terus niat kita apa? sudah solat saja akhirnya ibu-ibu di belakang tidak bisa begitu itu bapak-bapak masih ada segan sungkanya ibu-ibu tidak ada nanya langsung Pak Imam, ini solat apa? dijawab sama Imam witil tiga kira-kira mana yang lebih bagus? pakai bilal salu sunnatal witri salasaraka'atin asabakumullah lebih baik begitu atau Imam yang ngomong witil tiga bagus kan pakai bilal kan? saya tidak maksa bapak ibu kalau di sini tidak pakai bilal ya tidak apa-apa terus mencet kalian tidak pakai bilal? enggak makmumnya tahu tahu gimana caranya? semua di-share melalui group whatsapp iya kalau bawa handphone kalau enggak ini bukan tambahan ibadah ini bukan nambah-nambahin ibadah ini komando ini adalah pengaturan ini manajemen faham? memang enak kalau ngomong jamaahnya cerdas setelah itu pulang langsung tidur jangan lagi nonton TV jangan lagi ngobrol koko-koko kenapa? karena nanti malam kita mau bangun tahan pulang tidur saya enggak bisa tidur Pak Ustaz karena biasa tidur jam 1 jam 2 gimana biasa saya cepat tidur Pak Ustaz? mampir ke warung beli antimo tapi makannya satu jangan satu papan kalau satu papan dimakan itu bangunnya idul adha jangan lupa yang mana tahu ketiduran jadi kalau kebangun setelah azan puasanya tetap sah insyaallah amin setel jam bangun jam 3 bangun jam 3 mandi bersih solat sunat wudu kusalli sunat kusalli sunat wudu beristighfad beristighfad bersolat abdol adha abdol adha abdol adha ini sudah 11 bulan kau merusak aku maka di ramadhan ini ku matikan kau innalillah wa inna ilahi roji selesai di bulan ramadhan betul-betul istirahat bersikir lalu kemudian kita makan sahur setelah makan sahur gak lama terdengar suara iiii di maroko gak ada imsah gak ada sirini imsah dua kali ramadhan saya di maroko gak ada imsah makan 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 pas lagi makan mahu akbar mahu akbar ditelan atau dibuang kalau ditelan kuasamu batal karena sudah masuk waktu tapi ada ustaz yang menatakan katanya kalau ditelan kalau diulut maka dengar azan telan aja itu kalau azannya belum masuk waktu di Indonesia semua orang gak ada azan sebelum masuk waktu azan itu setelah masuk waktu semenit dua menit masuk waktu baru di azan maka kalau terdengar azan kalau mau selamat ikut imsah tiiii gosok gigi bersih mana dalilnya lagi trend nih sekarang mana dalilnya dalilnya dari Abdullah dalilnya dari Anas bin Malik ketika dia ditanya Nabi itu berhenti makan kira-kira berapa lama sebelum azan kata Anas bin Malik radiyallahu'an khamsuna ayah kira-kira lima puluh ayat lima puluh ayat itu kalau dibaca tidak terlalu cepat tidak terlalu pelan itu lebih kurang sepuluh menit itulah dasar imsak tapi imsak bukan lampu merah jadi kalau kebetulan kita senang-tenang habis makan imsak gosok gigi bagus bersih supaya gak ada was-was supaya gak ada ragu-ragu tapi kalau kebetulan bangun punya pos imsak langsung ke dapur ambil nasi ambil sambal terasi masukkan ikan blender langsung tiga pipet karena kalau punya gak sempat lagi langsung gosok gigi langsung insyaallah imsak bukan lampu merah tapi lampu kuning lampu kuning itu maksudnya hati-hati tapi kalau kepepet gaslah sekecang-kecangnya jangan sampai di lampu kuning melalui tas dibuat itu nanti saya ditangkap polisi maksudnya ketika sedang imsak bulan suci ramadhan paham jelas lalu kemudian di siang ramadhan ibadahnya adalah siap tahan mata jangan lihat tahan telinga jangan dengar tahan mulut jangan ngomong tahan perut jangan makan leher ditekan jangan lewat air jangan sampai kumur-kumur tiga yang keluar satu jangan sampai masuk ke toilet kamar mandi kepala masuk ke bank lalu keluar bibir kering berat puasa hari ini iya gak lama salat 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 ramadhan ala our bang kami so Terima kasih.